Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja setah supur kita ke hadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita kesehatan Dan tak lupa juga kita junjungkan Nabi Allah Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang teram-endarang yang seperti kita rasakan saat ini Perkenalkan kami dari kelompok 3 Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Yaitu uji klinik permarketing dan postmarketing surpulensi dan kasus penarikan obat albotin Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah farmakoepidemiologi Sebelum itu lanjut ke materi saya akan memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu Yang pertama Ayudarani Sunti yaitu dengan saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama Dan yang kedua saudari Arnisa Siliani Dan ketiga dengan saudari Indrawati Dan ada pun topik yang akan dibawakan Yang pertama definisi farmakoepidemiologi Dan yang kedua uji klinik pre dan postmarketing surpulensi Dan yang ketiga kasus penarikan obat albotin Nah selanjutnya Apa sih yang dimaksud dengan farmakoepidemiologi itu Menurut Strom BL Farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dan efeknya pada sejumlah besar manusia Korta dan Hercema Farmakoepidemiologi sebagai aplikasi latar belakang Metode dan pengetahuan epidemiologi untuk mempelajari penggunaan dan efek obat dalam populasi manusia Nah selanjutnya tujuan dari farmakoepidemiologi Farmakoepidemiologi juga berarti aplikasi dari ilmu epidemiologi Metode dan alasan untuk mengetahui kemanfaatan atau benefit Dan juga adverse atau kejadian yang tak dikendaki dari suatu obat pada populasi manusia Dan tujuan dari farmakoepidemiologi ini adalah untuk mengawasi, mengontrol, dan memprediksi obat-obat yang digunakan pada treatment farmakologi Pada waktu, tempat, dan populasi tertentu Sehingga diperoleh info mengenai efeksi, safety, dan ekonomi dari suatu obat Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji klinik yaitu pre-market dan post-market surveillance Ada pun pengertian dari uji klinik itu sendiri merupakan Uji klinik merupakan salah satu tahap untuk pembuatan obat baru Nah uji klinik itu sendiri merupakan serangkaian eksperimental terhadap manusia Jadi uji klinik bersifat eksperimental Artinya ada intervensi atau perlakuan yang dilakukan terhadap manusia Setelah dilakukan intervensi, maka diperoleh data Lalu data tersebut dianalisa Selanjutnya ada pun tahap-tahap pengujian dalam uji klinik itu sendiri Terbagi atas 4 pasir Pasir pertama yaitu dilakukan untuk melihat safety atau keamanan suatu obat Pasir kedua pada uji klinik itu untuk melihat efeksi suatu obat Pasir ketiga dilakukan untuk melihat safety, keamanan, dan efeksi suatu obat Ada pun pasir keempat atau biasa disebut dengan post-marketing Merupakan fase di mana dilakukan pengawasan terhadap obat yang telah beredar di masyarakat Pada uji klinik pada pasir satu itu sendiri Bertujuan untuk melihat safety ataupun keamanan suatu obat baru Nah, ada pun subjek penelitian yaitu para volunteer ataupun perlawan-perlawan yang bersedia Nah, volunteer atau perlawan yang bersedia itu dalam kondisi sehat Atau tidak penyakit tertentu Nah, untuk subjek yang digunakan itu sebanyak 20-100 orang Nah, ada pun pemberian dosisnya itu 1 per 50 kali dosis minimum yang dapat menunggulkan efek pada hewan uji Nah, pemberian dosis pada volunteer- volunteer pada fase satu ini akan ditingkatkan secara gradual Untuk melihat safety ataupun keamanan dan toleransi terhadap obat Untuk penyakit-penyakit berat Pada pengujiannya itu ada pengucualannya Jika sudah mengancam jiwa ataupun efek yang sangat merugikan Ada pun pada fase uji klinik pada fase dua itu sendiri Menyebabkan pulinter ataupun pasien yang sakit sesuai dengan indikasi pengobatan Nah, ada pun subjeknya itu berkisar 100-200 orang Dan ada pun tujuan dari uji klinik pada fase dua ini sendiri adalah Untuk melihat dosis manakah yang paling optimal dan yang paling efektif dalam pengobatan Selanjutnya yaitu uji klinik fase tiga Nah, pada pengujian uji klinik fase tiga ini melibatkan populasi yang sangat besar Yaitu sekitar 300-30 ribu orang pada populasi umum Nah, ada pun tujuan dari uji klinik fase tiga ini adalah Untuk membandingkan antara efek terapi obat yang kita puji dengan klasiku atau dengan obat yang sudah berada di pesaran Pada fase tiga ini dilakukan randomisasi atau goal standarnya adalah LCT atau randomized control trial Jadi pada fase tiga ini kita bandingkan adakah kelebihan obat baru yang kita puji ini dibandingkan obat yang sudah ada sebelumnya Ataupun jika benar baru obat ini adakah ia memberikan efek dibandingkan dengan klasiku yang sudah ada Setelah dilakukan uji klinik fase satu, dua, dan tiga Dan didapatkan hasil yang safety ataupun aman dan berefikasi terhadap obat yang diuji Baik pada populasi yang berindikasi ataupun pada populasi yang umum Maka tahap selanjutnya adalah pada uji klinik fase empat Nah pada tahap uji klinik fase empat ini merupakan pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan atau yang telah berada di pasaran Nah daupun tujuan dari fase empat ini sendiri adalah untuk menentukan pola penggunaan obat di masyarakat Serta pola efektivitas dan keamanannya pada penggunaan yang sebenarnya Seperti yang kita ketahui adalah badan BPOM atau badan pengawasan obat dan makanan Merupakan suatu proses yang koperhensif dalam mengawasi sistem pengawasan obat dan makanan Ada pun tahapnya adalah mencakup pengawasan pre-market dan post-market Nah pre-market ini sendiri itu tadi yang saya jelaskan adalah pengujian uji satu, dua, dan tiga Sedangkan pada post-market sendiri dilakukan pengawasan atau uji klinik pada fase empat Nah apa sih pengawasan pre-market dan post-market itu sendiri? Pengawasan pre-market adalah pengawasan yang dilakukan secara preventif oleh BPOM untuk memeriksa setiap produk obat-obatan sebelum beredar di pasaran Ada pun langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh BPOM itu sendiri adalah Melalui tahap sertifikasi dan registrasi suatu produk sebelum ditasarkan sarana produksi serta distribusi produk tersebut Sedangkan pada tahap post-market adalah merupakan pengawasan repressif oleh BPOM untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat-obatan ataupun makanan yang berenyati masyarakat Dengan beberapa proses ataupun prosesnya itu sendiri yaitu pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat Serta melakukan sampel uji laboratorium terhadap produk obat yang dicurigai mengandung bahan berbahaya Ataupun produk yang tidak mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan pada masyarakat secara normal Pada tahap pengawasan post-market apabila dari hasil pemeriksaan sampling ataupun uji laboratorium Bahwa terbukti produk tersebut tidak memenuhi syarat maka badan besar BPOM berwenang untuk menarik produk tersebut dari peradaran Serta memberikan peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengelangi perbuatannya Serta memberikan peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut Ada pun dari kasus pada pengawasan post-market ini sendiri pada kelompok kami itu mengambil Kasus penarikan algotil yang terjadi pada tahun 2018 Ada pun untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Baik selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu kasus penarikan algotil Albotil merupakan obat bebas terbatas berupa cairan obat luar yang mengandung politresulen konsentrat dan digunakan untuk hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan Serta penggunaan pada kulit telinga, hidung, dan tenggorokan saryawan gigi vaginal atau serius sebutnya ginekologi Produk albotil merupakan obat antiseptik serba guna untuk menjegah dan mengobati saryawan, bau mulut, dan kebersihan organ intim serta keputihan dengan cepat dan efektif Kandungan utamanya yang berupa polikresulen memiliki kemampuan antibakteri dengan spektrum luas sehingga dapat membunuh bakteri terutama di area vagina Selain itu, obat ini juga memiliki sifat anstringen dan hemostatik yang cukup kuat Itulah mengapa obat ini cukup efektif menghentikan penderahan lokal dan mempercewa penyembuhan luka Namun pada kenyataannya, dalam beberapa bulan belakangan pada tahun 2018, masyarakat dihebohkan dengan beradarnya surat badan pengawasan obat dan makanan yaitu BPOM Yang menyatakan bahwa kandungan polikresulen dalam bentuk sedian cairan obat luar konsentrat 36% Sebagai kandungan utama produk albotil tidak terbukti secara ilmiah sebagai obat luar Padahal, menurut surat yang dikeluarkan BPOM tersebut polikresulen tidak disarankan untuk indikasi beda Dermatologi, otolaringologi, stomatologi atau penyakit mulut, dan odontologi Polikresulen itu sendiri merupakan antiseptik dan disinfektan yang semula digunakan untuk mengobati berbagai kondisi Seperti radang vagina, radang cervix, dan kutil kelamin Polikresulen bekerja dengan cara mengumpulkan atau koalegulasi dan melakukan pengeluaran jaringan yang rusak atau mati secara selektif BPOM meneribatkan surat pada tanggal 3 Januari 2018 Tentang penarikan izin edar produk albotil dari masyarakat Surat tersebut diterbitkan berdasarkan adanya 38 laporan yang diterima oleh praktisi dan profesional kesehatan mengenai efek samping albotil pada saryawan Yang dapat membuat daerah yang diberikan obat tersebut mengalami borok Menurut Sunariati Hartono, mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial BPOM Republik Indonesia mengajak masyarakat untuk selalu membaca informasi yang terdapat pada kemasan obat sebelum digunakan Dan menyimpan obat tersebut dengan benar sesuai yang tertirap pada kemasan Ingat selalu cek klik atau cek kemasan informasi pada label izin edar ke dalam luar sah Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu terkait obat dan makanan yang beradar melalui media Baik, terima kasih atas perhatiannya Kurang lebihnya mohon dimaafkan Demikian akhir presentasi kami Semoga bermanfaat untuk kita semua Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang pada kehidupan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh